Intro Sebelum tragedi kanjuruhan terjadi, tak ada kejadian aneh hingga peluid akhir ditiup. Pemain dan ofisial arema bahkan sempat beri penghormatan ke supporter dari tengah lapangan. Intro Kericuhan mulai terjadi saat seorang supporter menerobos pembatas tribun untuk mendekati pemain. Sejurus kemudian ratusan penonton lainnya ikut turun untuk masuk ke lapangan. Meski penonton memenuhi lapangan, situasi masih kondusif dan polisi dapat kendalikan massa. Tiba-tiba gesekan terjadi di sisi kanan stadion. Pihak keamanan terlihat mengejar dan memukuli penonton. Selang beberapa detik kemudian polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Hal ini membuat kepanikan dan massa di tribun berlarian menyelamatkan diri. Intro Salah satu penonton bahkan mendatangi aparat, memohon untuk tak menembak gas air mata ke tribun. Namun dikusir. Perempuan, laki-laki hingga anak kecil berdesakan untuk keluar tetapi pintu terkunci. Masa yang frustrasi bahkan menjebol dinding gerbang pintu 13 untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, 131 nyawa melayang dan menjadikan peristiwa ini sebagai tragedi sepak bola terburuk di Indonesia. Intro Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen percari fakta untuk mengusuk kejadian. Termasuk, mengapa pintu keluar berkunci. Intro Pemerintah telah menjadikan percari fakta untuk meladih kejadian. Tidak Pemerintah telah menjadikan percari fakta untuk meladih kebijakan. Anda menjadikan percari fakta untuk meladih kebijakan. Saya menemukan dimana memperkenalkan pembel Tiruk. Tidak di Indonesia menjadikan percaya tidak akan meladih kebijakan. Saya mencadikan percaya yang merah.